Intro Salam teman-teman sekalian berjumpa kembali dengan saya Arief Gula di channel ini Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah pidato yang dibawa oleh Bapak Presiden kita Jokowi Yang memberikan kata sambutan Natal dan tentunya memberikan nilai-nilai positif Nilai-nilai yang membangun antar umat beragama dan terlebih antar masyarakat yang ada di negara Republik Indonesia ini Teman-teman sekalian saya berterima kasih secara pribadi ya buat Tuhan dan juga buat Presiden kita Dimana menghormati walaupun sebenarnya kita beda agama dia beragama Islam tapi kita beragama Kristen Ada banyak tokoh-tokoh agama Islam yang melarang umatnya melarang para pemimpin pemerintah untuk mengucapkan Natal Tetapi Bapak Presiden kita Jokowi sangat bijaksana Karena dia tahu bahwa dia bukan Presiden untuk orang Islam saja Dia bukan Presiden untuk kandrun-kandrun Tetapi dia Presiden untuk NKRI Yang dibangun dengan sebuah ideologi yaitu Pancasila Tanpa membedakan agama ini, agama itu, kafir ini, tidak kafir ini, haram ini, halal ini Tetapi dia menjadi Presiden untuk semua masyarakat yang ada di Indonesia Jadi teman-teman sekalian saya diberkati dan saya mau juga kita diberkati bersama-sama Oleh karenanya mari kita langsung saja untuk melihat videonya yang ada berikut ini Salam sejahtera bagi kita semuanya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang saya hormati yang kita kasih bersama Presiden Republik Indonesia kelima Ibu Hacah Megawati Soekarno Putri Yang saya hormati para pimpinan lembaga negara yang hadir Para Menteri Kabinet Kerja Para Duta Besar negara-negara sahabat Yang saya hormati Ketua dan seluruh pimpinan KWI dan PG yang hadir Yang saya hormati Bapak Kardinal Para Romo Bapak Ibu Pendeta yang hadir Serta yang saya hormati Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Ibu Bopati, Kabupaten Bokor Yang saya hormati Yang saya kasihi seluruh umat Kristiani yang malam hari hadir Saya tadi sore deg-degan Ketika Ketua Panitia Bapak Menteri Sosial menyampaikan pada saya Bahwa acara diselenggarakan disentul Saya berpikir apakah gedungnya tidak kegedean Kalau kosong nanti seperti apa Masa perayaan Natal kok lengang dan tidak penuh Tapi begitu saya tadi masuk Ternyata penuh dan banyak sekali Yang hadir Malah kebalik kelihatannya gedungnya kurang besar Ini betul-betul sebuah Natal yang sangat mengembirakan bagi kita semuanya Karena sekali lagi hadir Ketua KWI, Ketua Umum PGI, Bapak Kardinal, Para Uskup, Romo Pastor, Bapak Ibu Pendeta, Pimpinan Sinode dan tokoh-tokoh gereja Dan tentu saja hadirin dan undangan yang berbahagia yang malam hari ini hadir Dan di setiap saya hadir di perayaan Natal Nasional seperti saat ini Saya merasakan bukan hanya suasana sukacita Suasana kegembiraan Suasana keriangan Tapi saya juga merasakan suasana kerukunan Suasana persahabatan Suasana persaudaraan Juga Sinta kasih sebagai saudara sebangsa dan setanah air di antara kita Karena itu saya sangat setuju dengan pesan Natal Nasional tahun ini Yaitu hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang Natal adalah momentum yang sangat indah bagi kita semuanya untuk merayakan persahabatan Momen yang sangat berharga bagi kita semuanya untuk merajut persaudaraan kerukunan antar anak-anak bangsa Dan juga momen bagi kita bangsa Indonesia untuk mensyukuri Indahnya keberagaman Indahnya kemajemukan yang menyatukan kita semuanya Sebagai sebuah bangsa besar bangsa Indonesia Melalui pesan Natal ini Umat Kristiani diajak Untuk bersama-sama Merawat persaudaraan Merawat kerukunan Merawat harmoni kehidupan Dan menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak persahabatan Yang merusak persaudaraan diantara kita Seperti ujaran kebencian Jangan Menebar fitnah Jangan Menebar hoax Jangan Dan juga sikap-sikap intoleransi Jangan Kita tidak ingin tali silaturahmi Jembatan persahabatan Jembatan persaudaraan Yang telah terjalin dengan Sangat baik Antar sesama anak bangsa Sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu Justru dirusak oleh Provokasi-provokasi yang memecah belah kita Sebagai saudara sebangsa dan setanah air Hadirin sekalian Seluruh umat kristiani Yang saya kasihi Sebagai negara yang dianugerahi oleh Tuhan yang maesah Keberagaman Kemajemukan Baik itu suku Agama dan bahasa daerah Kita selalu belajar untuk hidup dalam kebersamaan sebagai saudara Sebagai satu sahabat Sehingga nilai-nilai persaudaraan ini Telah menjadi watak asli bangsa Indonesia Bisa disebut sebagai DNA-nya Rakyat Indonesia Dan DNA itu telah hidup ratusan tahun menjadi budaya dalam masyarakat kita Kemana pun kita pergi Keseluruh penjuru tanah air Kita akan diterima Seperti sahabat Seperti sahabat Seperti saudara Inilah budaya kita Indonesia Inilah kepribadian kita Kepribadian bangsa Indonesia Persahabatan sejati sudah lama menjadi roh bangsa Indonesia Selama ratusan tahun nenek moyang kita hidup bersama Damai Harmonis Dalam persahabatan Dalam persaudaraan yang tulus Yang sejati Tanpa Membeda-bedakan agama Suku dan ras Nilai-nilai persaudaraan inilah yang mengikat ke Indonesiaan kita Di masa lalu Di saat ini Maupun di masa yang akan datang Dengan hidup sebagai satu saudara Satu sahabat Kita akan sigap mengelurkan tangan Jika saudara-saudara kita dalam kesusahan Dengan hidup sebagai satu saudara Satu sahabat membuat kita selalu mudah menyodorkan Solidaritas ketika saudara kita memerlukan bantuan Dengan hidup sebagai satu saudara Satu sahabat membuat kita tidak ragu untuk saling mengingatkan Dengan hidup sebagai satu saudara dan satu sahabat Juga tidak pernah sulit kita semuanya untuk bergandengan tangan Berkotong royong Berkolaborasi untuk mencapai tujuan besar bangsa kita Kita Indonesia Umat Kristiani hadirin sekalian yang saya hormati Tokoh-tokoh bangsa telah memberikan banyak keteladanan kepada kita Tentang indahnya Tentang berhargarnya Persahabatan dan persaudaraan Kita tahu Pendiri Masyumi Tokoh Islam Terkemuka Muhammad Natsir Bersahabat kental dengan Bapak Ignatius shoetan Kasimo Sebagai seorang tokoh politik Tokoh Katolik Ketika hari Raya Natal, Bapak Natsir selalu berkunjung ke rumah Bapak Ije Kasimo Sebaliknya pada saat Idul Fitri, Bapak Ije Kasimo juga datang berkunjung ke rumah Bapak Natsir Sekali lagi, inilah teladan indahnya persahabatan di antara dua tokoh bangsa Cerita keakrapan Gustur dengan Romo Mangun juga bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya Bagaimana Pancasila diwujudkan dalam persahabatan yang nyata Mereka tidak mempersoalkan perbedaan, mereka berbeda agama tetapi tetap bersahabat seperti bersaudara Namun, saya juga ingatkan bahwa dalam perjalanan sejarah kita juga sering diuji Apakah kita mampu menjaga kebersamaan di antara kita? Apakah kita mampu merawat persaudaraan dan persahabatan di antara kita? Dan pada momen-momen tertentu, ada saja yang coba-coba mengganggu kedamaian hubungan antar suku, antar agama Menggoyang-goyang keharmonisan hubungan kita semuanya Atau bahkan menebar kebencian dan intoleransi dalam kebersamaan kita Tapi saya yakin, saya meyakini dengan semangat persaudaraan dan persahabatan yang sangat kuat Kita akan selalu mampu menghadapi semuanya Saya memiliki keyakinan itu Dan saya tegaskan bahwa di negeri Pancasila Negara menjamin, sekali lagi negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut agamanya masing-masing Saya tegaskan di sini, sekali lagi, negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut agamanya masing-masing Di negeri Pancasila ini kita harus saling menghormati, harus saling menghargai perbedaan dan keberagaman kita Di antara sesama anak-anak bangsa dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika Terima kasih telah menonton!